Timnas Indonesia Timnas Indonesia sedang menjadi perbincangan dunia setelah berhasil mencatatkan sejarah sebagai tim pertama ASEAN yang meraih kemenangan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu membuat pemain timnas Indonesia menjadi sorotan karena memiliki generasi emas level dunia. Pemain timnas Indonesia Ivar Jenner bahkan menyebut setidaknya ada 4 pilar Garuda yang layak bermain di Liga Belanda. Salah satunya adalah sang bintang kemenangan timnas Arab Saudi yaitu Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand sudah memutuskan untuk berkarir di luar negeri sejak 2022. Ia langsung mendapatkan kontrak 1,5 tahun bersama dengan klub asal Belgia KMS Kadenze. Selama 1,5 tahun, Marcelino Ferdinand hanya bermain 7 pertandingan di kompetisi sepak bola kasta kedua Belgia. Menit bermain yang sangat sedikit membuat Marcelino akhirnya hengkang setelah kontraknya tidak diperpanjang. Pemain berusia 20 tahun itu memutuskan pindah ke klub kasta kedua Inggris Oxford United. Di musim pertamanya, Marcelino Ferdinand belum mendapatkan menit bermain sedetik pun. Ia hanya masuk ke dalam line-up sebanyak 2 kali oleh klub milik ketua umum PSSI Eric Thohir. Marcelino Ferdinand tampaknya sangat berat bersaing di Inggris. Oleh karena itu, Belanda bisa menjadi tujuan baru Marcelino demi mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Selain Marcelino Ferdinand, ada Witan Sulaiman, Egy Molana Fikri, dan Rizky Rido yang dinilai layak bermain di Belanda. Witan Sulaiman sempat abrut pada tahun 2019 dengan bergabung bersama dengan klub asal Serbia Ratnik Surdulika. Hanya satu setengah musim di sana, ia kemudian pindah ke klub asal Polandia Lecia Gedais selama satu musim. Witan Sulaiman juga sudah membela dua klub asal Slovakia yaitu AS Trencin dan FK Senika. Sudah tiga musim di luar negeri, Witan Sulaiman kembali ke Indonesia dan bergabung bersama dengan Persija Jakarta sampai sekarang. Untuk Egy Molana Fikri, ia juga pernah bermain di luar negeri bersama dengan Lecia Gedais, FK Senika, dan Zlate Murawski. Kini, Egy Molana Fikri kembali ke Indonesia dan bergabung bersama dengan Dewa United. Dan pemain terakhir, ada Rizky Rido yang belum sekalipun bermain di luar negeri. Dengan ketenangannya sebagai back timnas Indonesia, pemain asal klub Persija Jakarta itu diharapkan bisa berkarir ke luar negeri. Namun, sampai saat ini, Rido masih belum memutuskan masa depannya dan fokus untuk bermain bersama dengan Persija Jakarta. Sementara Ivar Jenner pun kini membela klub asal Belanda FC Utrecht. Saya pikir Marcelino Ferdinand pemain yang sangat bagus. Tapi sebenarnya kami mempunyai banyak pemain bagus seperti Witan Sulaiman, Egy Molana Fikri, dan Rizky Rido. Sementara itu, rumor transfer datang dari kelepapan atas Bundesliga Borussia Mönchengladbach yang dikabarkan sedang memantau pemain timnas Indonesia Kevin Dix. Back milik FC Copenhagen itu, beberapa waktu lalu telah memainkan debutnya bersama dengan timnas Indonesia saat menghadapi Jepang. Meski kalah 4-0, penampilan Dix memang patut untuk diacungi jempol. Sayangnya, ia harus ditarik keluar di akhir babak pertama dan membuat celah di lini pertahanan timnas Indonesia. Dengan penampilannya di Liga Eropa, pemain berdarah Ambon itu telah menarik minat beberapa klub top Eropa, termasuk Borussia Mönchengladbach. Klub berjuluk Die Fahlen itu, berencana mendatangkan Kevin Dix dari FC Copenhagen pada bursa transfer musim dingin bulan Januari 2025. Sebenarnya, Mönchengladbach sudah mengajukan tawaran untuk mantan pemain Fiorentina ini pada musim panas lalu. Tetapi, FC Copenhagen menolak melepasnya. Kabar mengenai ketertarikan Mönchengladbach terhadap Kevin Dix diungkapkan oleh 90 Minutes. Mereka menyebutkan bahwa Kevin Dix yang mampu bermain baik sebagai back sayap maupun back tengah, merupakan kandidat menarik untuk musim depan. Kontrak Kevin Dix dengan FC Copenhagen akan berakhir pada musim panas 2025. Oleh karena itu, FC Copenhagen perlu menjual Dix pada Januari 2025 untuk menghindari kehilangan pemain secara gratis. Selain Kevin Dix, back termahal timnas Indonesia Mesh Hillhurst saat ini juga sedang menjadi incaran klub-klub Eropa. Agen sah pemain Yalsin Sarika mengonfirmasi ada ketertarikan dari sejumlah klub Liga Italia dan Liga Spanyol kepada sang klien. Namun, Yalsin Sarika juga mengungkapkan bahwa tidak menutup kemungkinan Mesh Hillhurst juga akan hengkang ke sesama klub Eredevisi. Ada minat dari Spanyol dan Italia. Transfer ke luar negeri merupakan pilihan. Tapi saya menilai Mesh tidak menutup tawaran dari klub-klub Belanda. Pemain yang telah mengoleksi dua caps bersama dengan timnas Indonesia musim ini itu telah tampil sebanyak 16 laga untuk FC Twente. Meski bermain di lini belakang, Mesh Hillhurst mampu menyumbangkan dua gol dan satu asis. Berkat bantuan Mesh Hillhurst juga, FC Twente saat ini menduduki posisi lima klasmen Eredevisi 2024-2025 dengan 22 poin dan terpaut empat poin dari Ayak Amsterdam di tempat ketiga. Berkat penampilan impresifnya, harga pasaran Mesh pun melonjak tajam. Market value sang pemain kini menembus 10 juta euro atau sekitar 168 miliar rupiah. Nominal itu merupakan yang termahal di antara pemain-pemain FC Twente lainnya. Secara kualitas, Mesh Hillhurst memang cukup mumpuni untuk memperkuat klub-klub Liga Italia maupun Liga Spanyol. Jika hengkang ke Liga Spanyol, Mesh menjadi pemain kedua di timnas Indonesia yang pernah berkarir di Spanyol setelah Jordiamat. Jika merumput di Italia, Mesh Hillhurst mengikuti dua rekanya di timnas Indonesia yaitu Tom Haye dan Jay Idzes. Tom Haye sebelumnya pernah membela Lece sebelum kembali merumput di area divisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!